Hai Youtubers! Anjungan kilang minyak lepas pantai, kota terapung di tengah lautan, jadi kota yang tidak pernah tidur. Menjulang tinggi di atas kapal-kapal yang melintas, bekerja dalam diam sepanjang waktu, menjalankan tugasnya jauh dari pantai terdekat. Miliaran barrel minyak dan gas diproduksi di kilang minyak dan sumur gas untuk memenuhi permintaan energi masyarakat dunia. Industri minyak jadi pusat ekonomi dunia, perubahan harga minyak mentah sedikit saja bisa jadi sangat berdampak di semua negara. Dari semua itu, apa pernah kalian bertanya-tanya, bagaimana gaya hidup dan keseharian semua orang yang tinggal dan bekerja di kilang minyak lepas pantai? Walaupun kalian pasti pernah mendengar bagaimana kehidupan anjungan terapung menakjubkan ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin belum kalian ketahui. Hal pertama yang harus diperhatikan, kalau kehidupan di kilang minyak bukan tempat tinggal dan tempat kerja yang mewah, karena pada kenyataannya, tempat ini jadi tempat pertaruhan nyawa para pekerjanya. Walaupun kalimat tersebut mungkin kedengarannya sedikit berlebihan, tapi memang benar kehidupan dan pekerjaan di kilang minyak lepas pantai sangat keras dan sangat tidak aman. Yuk kita lihat keseharian kehidupan berbahaya seorang pekerja di kilang minyak lepas pantai. Awal Mula Sejak 500 tahun yang lalu, permintaan akan minyak telah melebihi pasokan yang tersedia. Selain mengumpulkan minyak dari bawah tanah melalui pipa dan sumur minyak di darat, perusahaan-perusahaan minyak mulai melakukan eksplorasi lebih dalam dan mengembangkan rig pengeboran untuk mengekstraksi minyak mentah dari dasar laut menggunakan mesin hidrolik. Salah satu tempat pertama di mana pengeboran minyak lepas pantai dilakukan adalah di Teluk Meksiko. Berita tentang penemuan ini menyebar dan ladang-ladang baru ditemukan di berbagai perairan, termasuk di Skotlandia dan Laut Utara. Kehidupan pekerja Kehidupan seseorang akan berubah secara dramatis ketika dia memutuskan untuk menginjakan kaki di industri ini. Seseorang harus mengenakan pakaian yang sesuai untuk mulai bekerja di anjungan kilang minyak ini. Kaca mata pengaman, helm pelindung, baju pelindung, dan sepatu bot dengan baja di ujungnya diberikan pada saat kru baru datang. Latihan keselamatan rutin juga dilakukan sebelum dan selama bekerja. Para pekerja anjungan kilang minyak bekerja selama 8-12 jam dalam sehari, dengan waktu istirahat untuk makan di pagi, siang, dan malam hari. Seorang pekerja juga harus melakukan shift malam karena industri ini beroperasi 24 jam non-stop dan 7 hari seminggu. Mungkin terlihat berat, tapi satu sesi kerja selama 2 minggu di anjungan, setelah itu para pekerja akan mendapatkan libur selama hampir 3 minggu. Dan saat di anjungan, para pekerja tidak perlu khawatir tentang makanannya, laundry, ataupun akomodasi lainnya. Kamar dengan tempat tidur susun adalah hal yang umum di kilang minyak, mengingat terbatasnya ruang dan lahan yang digunakan. Selain itu, anjungan kilang minyak juga punya zona khusus untuk merokok, di mana korek api disediakan untuk para perokok. Karena di kilang minyak, umumnya korek tidak diperbolehkan untuk digunakan di luar area merokok, jadi disediakan korek api khusus. Di kilang minyak juga biasanya terdapat ruang bioskop, televisi di setiap kamar, gimnasium dengan alat yang lengkap, fasilitas olahraga indoor seperti tenis meja, dan komputer yang terhubung ke internet. Dan semua ini biasanya ada di kilang minyak lepas pantai untuk akomodasi para manusia yang tinggal di struktur raksasa tengah laut ini. Beberapa puluh tahun lalu, para staff di anjungan hanya bisa menelpon ke keluarga mereka sekali dalam 2 minggu dengan waktu yang terbatas. Tapi dengan kehadiran teknologi handphone dan sinyal broadband, para kru dan staff tetap bisa terhubung ke internet dengan nyaman. Lingkungan dengan tempat bekerja yang sangat tidak bersahabat, karena lokasi minyak tepat berada di tengah laut. Cairan yang sangat mudah terbakar diambil dari dalam perut bumi, dan sebagian diantaranya dibakar menggunakan alat bernama slack flare untuk memisahkan gas sulfida yang beracun. Meskipun begitu, tetap saja selalu ada kemungkinan terpapar bahan kimia ini secara tidak sengaja dan bisa berakibat fatal. Di anjungan ini biasanya juga terdapat mesin berat seperti kren yang mampu mengangkat beban berat yang bisa beroperasi setiap saat. Bahkan alat berat ini tetap bisa digunakan di ketinggian yang ekstrim, walaupun dengan cuaca badai ataupun kondisi yang berangin. Untuk para pekerja di anjungan ataupun pekerja di luar pekerja anjungan, seperti para staff medis, staff dapur ataupun staff catering dan staff lainnya, kehidupan di anjungan kilang minyak terkadang sangat menarik dan mengembirakan, tapi juga punya resiko yang tidak sedikit. Berkat sistem kilang minyak lebih baru dan lebih aman, resiko yang ada kini berkurang secara drastis. Meskipun begitu, ketelitian dan kehati-hatian harus tetap dikedepankan oleh para pekerjanya. Untuk para kru yang bekerja di anjungan kilang minyak, shift kerja mereka sangat dipengaruhi oleh kedatangan dan kondisi pekerjaan saat itu. Biasanya setelah tiba di anjungan, mereka akan bekerja selama 12 jam dan waktu istirahat selama 12 jam juga. Tapi jam kerja bisa bervariasi tergantung pada bidang pekerjaan mereka. Karena tinggal di anjungan selama 2 minggu penuh dengan sumber hiburan yang terbatas, perusahaan tentunya harus memastikan kalau kru bekerja dalam waktu yang lebih lama, tapi mereka tetap mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Meskipun jam kerja yang panjang dan mungkin terdengar tidak manusiawi, tapi penting untuk diingat, kalau semua waktu yang kita habiskan di anjungan minyak tetap disebut sebagai bekerja, termasuk makan dan waktu istirahat masuk ke dalam periode kerja ini, dan waktu tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para staff. Seluruh kru di atas anjungan kilang minyak harus mematuhi jadwal terperinci yang disiapkan dengan ketat, untuk memastikan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Karena hari di anjungan minyak dimulai saat tengah malam, dan anjungan minyak beroperasi selama 24 jam non-stop. Seorang pekerja yang memulai shift tengah malam bisa mengikuti jadwal sebagai berikut. Jam 23.30, para kru harus bangun dan menyiapkan peralatan untuk shift kerja. Jam 00, makan besar pertama, kemudian masuk kerja dan menerima instruksi untuk hari tersebut. Setelah beberapa jam bekerja, istirahat pertama diambil pada jam 2.00, diikuti oleh istirahat kedua pada jam 4.00. Lalu kemudian makan besar kedua disajikan pada pukul 6.00, dan diikuti dengan waktu pribadi pada pukul 8.00. Istirahat ketiga diambil pada jam 10.00 dan diikuti oleh istirahat keempat pada jam 12.00. Pada jam 14.00, makan besar ketiga disajikan dan shift berakhir pada jam 15.30 setelah istirahat terakhir. Sebelum beristirahat atau tidur, kru harus menyiapkan diri untuk hari berikutnya, dengan mengambil waktu untuk makan makanan ringan dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka di darat, bercengkrama dengan rekan-rekan kerja, atau menyiapkan cemilan di dapur yang selalu tersedia. Karena waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan rekan kerja bisa jadi support emosional yang mereka perlukan untuk menjalani tugas mereka dengan baik. Menghubungkan anjungan kilang minyak lepas pantai dengan daratan selalu menjadi hal penting pada industri ini. Daratan menjadi sumber terdekat untuk pengisian bahan bakar, peralatan, dan bantuan pada saat keadaan darurat. Oleh karena itu, semua perusahaan di industri ini memberikan perhatian khusus pada bagaimana mereka merencanakan logistik untuk transportasi dari daratan. Salah satu metode transportasi yang paling umum digunakan untuk mengangkut kru, staff, dan peralatan adalah dengan menggunakan helikopter VTOL yang dimodifikasi secara khusus. Ada beberapa produsen helikopter terkenal yang melayani industri ini, seperti Airbus dan Bristow Group. Selain helikopter, kapal juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghubungkan anjungan lepas pantai dengan daratan. Meskipun kurang disukai karena pendekatannya yang sulit dan berpotensi membahayakan keselamatan, tapi kapal juga tetap menjadi solusi penghubung yang tidak kalah penting. Gaji dan Fasilitas Hanya sedikit orang yang terpilih yang bisa menangani pekerjaan sebagai ahli di anjungan kilang minyak lepas pantai. Selain gaji yang tinggi, ada banyak keuntungan bagi para pekerja di anjungan kilang minyak lepas pantai. Bisa dibilang gaji yang diterima para pekerja tidak tertandingi, mengingat mereka harus menangani peralatan yang canggih yang butuh pengalaman tinggi. Selain itu juga para pekerja harus siap ditempatkan ke berbagai lokasi yang mencakup wilayah dan benua yang berbeda. Buat mereka yang suka dengan kehidupan di laut, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menikmati kehindaan laut secara langsung. Walaupun pekerjaan biasanya berlangsung selama 2-3 minggu per shift, para pekerja mendapatkan waktu libur yang sama juga. Karena hal ini memungkinkan para pekerja untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka setelah bebas tugas. Ya, walaupun terkadang para pekerja juga diharuskan untuk melapor ke kantor untuk pengarahan atau rapat tim, tapi biasanya waktu ini digunakan untuk bersantai dengan keluarga di rumah. Lalu ketika para pekerja ini meninggalkan keluarga mereka dan bekerja di tempat yang nunjauh di sana, perusahaan biasanya menyediakan akomodasi, pekerjaan untuk pasangan atau tunjangan keluarga lainnya. Selain itu, mereka juga dilindungi oleh asuransi keluarga yang lengkap. Kehidupan di atas anjungan kilang minyak lepas pantai bisa sangat berbeda dari kehidupan di darat. Selain punya tugas yang berbeda, para pekerja juga harus tidur di tempat yang sama setiap harinya. Para pekerja ini tidur di atas kilang minyak. Jadi jangan ngebayangin kamar mewah dengan fasilitas lengkap seperti di Hotel Bintang 5. Sebagian besar anjungan kilang minyak memiliki tempat tidur banker untuk para pekerja, yang mana beberapa bahkan harus berbagi kamar dengan rekan kerja mereka. Kamar mandi dan kamar kecil juga harus digunakan secara bersama di antara para pekerja. Selain itu, para pekerjanya juga harus siap untuk tinggal di anjungan ini selama 6 bulan hingga 1 tahun lamanya. Waktu ini tergantung pada perusahaan tempat mereka bekerja, jenis proyek, dan durasi kontrak yang mereka miliki. Jadi para pekerja harus siap dengan kehidupan jauh dari keluarga dan rumah mereka. Selain itu juga, pekerja di anjungan kilang minyak ini memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Karena menurut beberapa laporan, para pekerja yang bekerja di kilang minyak lepas pantai punya kemungkinan 7 kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan rata-rata pekerja profesional di Amerika. Pada setiap 100 ribu pekerja, biasanya ada 27,1 kematian di anjungan kilang minyak lepas pantai dibandingkan dengan hanya 3 sampai dengan 4 kematian per 100 ribu karyawan pada pekerjaan yang normal. Selain resiko kematian, para pekerja juga harus siap untuk bekerja keras di anjungan kilang minyak lepas pantai ini. Karena pekerjaan di sini tidak pernah berhenti, sebagian besar pekerja harus bekerja selama 12 jam per hari, 7 hari per minggu bahkan hingga 28 hari per bulan. Mereka bahkan harus siap untuk bekerja lembur jika proyek mengharuskan atau jika ada keadaan darurat. Walaupun pekerjaan di anjungan kilang minyak lepas pantai punya resiko dan tantangan yang berat, gaji yang ditawarkan sangat menarik. Gajinya tergantung pada posisi dan juga perusahaannya. Kita ambil contoh, untuk para insinyurnya, biasanya rata-rata mereka mendapatkan gaji sekitar 200 ribu dolar Amerika setiap tahunnya, atau jika dirupiahkan 252 juta rupiah per bulan. Tentu saja gaji yang tinggi ini sebanding dengan resiko dan tantangan yang harus dihadapi para pekerja di anjungan kilang minyak lepas pantai. Terima kasih telah menonton!